Ketika bayi berbicara Di hadis lain Nabi juga menyebutkan kejadian-kejadian lain Yang pertama dalam hadis ini disebutkan adalah Nabi Isa Isa ibn Maryam Bagaimana ketika Maryam datang membawa bayi baru lahir Dia bingung mau ngomong apa sama kaumnya Diajarin supaya dia mengatakan aku puasa berbicara Ketika orang-orang melihat Maryam Seorang wanita yang diwakafkan untuk Masjidil Aqsa Untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa Untuk beribadah di sana Didapatin membawa seorang bayi tanpa ayah Belum pernah ada walima yang dilakukan Kalau ada walima orang tahu tidak akan heran Makanya disunnahkan pernikahan itu diumumkan Umumkan pernikahan itu dengan rebana Perbedaan zina dengan pernikahan itu Kalau zina sembunyi Sembunyi Bahasa Arabnya sembunyi-sembunyi itu apa? Siri Bukan nikah siri Sembunyi semua rahasia Tapi kalau nikah kita umumkan semua kita undam Tapi kalau berzina disembunyikan Ini masyarakat melihat Tidak ada pernikahan Tapi kok bisa bawa Maryam tidak menjawab Karena dia bernadar untuk puasa tidak berbicara hara itu Dia hanya menunjuk kepada putranya Yang masih bayi ini Apa kata kaumnya? Kaifanukallimu man kana fil mahdi sobiyah Gimana kita bisa bicara dengan bocah yang masih dalam buayaan? Dia masih bayi Lalu bocah ini mengatakan Tuh bisa bicara Dia mengatakan Aku Abdullah Hambanya Allah Allah memberikan kepadaku Alkitab Itu Injil Dan menjadikan aku seorang nabi Itu Nabi Isa berbicara Muncullah keyakinan-keyakinan yang menyimpang Kalau dia adalah anaknya Tuhan Padahal Allah itu Lam yalid Wa lam yulad Subhanallah